hai 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 pake charger juga kok makan kita coba kita coba ini di sini kok makan ini ini itu tutup lagi saya mau kalau punya kopi, belum mana murah murah kelebihannya murah kelemahannya asyikin aturan tekuat oh cepat lah jangan sedih baca jadi yang ketiga kita tengok ini sindrom atau nama lainnya dan ada sekitar dua atau tiga tahun yang lalu keluar soalnya sindrom tapi bukan kohot dikeluarkannya tapi lomi kudinal sama lomi kudinal sama kohot itu nama lainnya nah jadi kohot itu sindrom bergerak dari apa sindrom? risiko risiko betul kan bergerak dari risiko di di ikuti sampai kiamat sampai sampai ini kohot itu sindrom merupakan kebalikan dari proseksional mutlak asli kebalikan dari proseksional nanti kau sindrom minum, minum, minum minum kalau saya ke itu aku ya terus mencuci itu sindrom kita tengok cross-seksional cross-seksional itu sindrom penelitian yang paling cepat moral efektif praktis paling paling enak paling 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 nah bedanya sama kohot sindrom androm bedanya sama kohot itu adalah penelitian yang paling ribet paling ribet paling mahal paling lama paling susah paling payah paling heboh itulah pokok ada yang ini? hmm? ada lah cepet ya itu seorang orang AIP dimakit-makit penelitian ini penelitian ini kenapa? setelah minum dari obat itu AIP kita coba dulu kelewat kita sedihkan setelah minum iya sebenarnya tapi dia kelampaknya dalam 10 tahun itu dia jadi kita sedihkan sindrom ini kalau makanya baca sindrom paling report paling lama ribet susah ribet ribet kelebihan cross-seksional itu kebalikannya kelemahan kohort nah kita tengok justru kelemahan cross-seksional adalah tingkat akurasi datanya yang kurang akurat sedangkan kelebihan kohort adalah kelemahan cross-seksional nah tingkat akurasi data dari kohort itu termasuk yang paling tinggi termasuk yang paling tinggi tingkat akurasi datanya sangat akurat walaupun yang paling akurat ada jenis ada desain penelitian yang tingkat akurasinya lebih tinggi daripada kohort kohortnya 10 tahun lama nungguin makanya akurasi datanya pasti lebih akurat pasti lebih bagus ngerti gak sendok hubungan antara konsumsi garam dengan hypersensi hypersensi ditungguin terus sendok pasti kalau hypersensi pak oh ini berarti betul akurasi datanya sangat dipercaya walaupun bukan dia yang tertinggi tingkat akurasinya ada desain penelitian yang punya tingkat akurasi data yang tertinggi sindrom yang tertinggi lebih tinggi dari ini apa namanya? meta-analisa meta-analisa itu di atas covap lagi sindrom itu yang tertinggi ada penelitian dalam tavalla global skala nya skala dunia, meta-analisa ні gua gak salah kenapa di sini ya? ikulah orang hyp lagi ini orang hyp uangство orang hyp rw uh enja meta-analisi yang kau bilang ini dari ketak, metan, dan anal ya oi sindral tengok sindral ada soal lagi hubungan antara merokok dengan CR baru analitik kayak mana cara kalau kita membuat dia jadi coort sindrom kita ikutinlah orang yang merokok itu siapa yang kita kumpulkan sindrom orang yang CR baru orang yang CR baru kita kumpulkan kan iya kan oh bukan 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 orang yang merokok mau jadi coort kan mau jadi coort baru nanti kita ikuti kita tungguin kan sampai dia jadi CR baru ditungguin jadi selama 10 tahun misal hubungan merokok dengan CR baru dikumpulkan seribu orang yang prokok dikumpulkan seribu orang prokok ditungguin 10 tahun kemudian apakah ada yang kena CR baru try ditengok CR atau enggak nah ada lagi kelemahan dari coort sindrom kelemahan dari coort itu sindrom dikumpulkan seribu orang adalah studi yang paling bermasalah dalam segi etik memang etis adalah studi yang paling bermasalah dari segi etik enak ya hubungan merokok dengan CR baru ditunggu selama 10 tahun tiga tahun kemudian obat orang kayaknya aku enggak boleh merokok lagi ngomong sama dokter kan dia sudah jadi sambel kita dokter kayaknya saya keluar lah dokter jadi sambel dokter saya mau obat merokok dokter kalau kita keluar satu sambel kan hilang satu sambel dia tunggu pak jangan lupa jangan lupa jangan lupa pak masuk 7 tahun lagi lho pak sayang lho pak 7 tahun lagi lho pak jangan lupa kita nyuruh dia jadi siapa lho kan kita nyuruh dia jadi siapa lho ngerti gak? ya jadi sangat bermasalah dalam segi etik kita balikkan ke soal kemarin hubungan antara HB ibu hamil dengan kejadian BBLR ya HB ibu hamil sekarang kan BBLR nya nanti sekarang kita kumpulkan ibu ibu yang yang HB nya rendah HB nya anemia ibu ibu HB nya 6,5 udah tau kita HB nya 6,5 bu jangan transfusi bu biarin aja dulu bu nanti cekan BBLR kan sangat bukan etis tidak etis sangat bermasalah dalam segi etis itu pula kelemahan terbesar ya sindrom adam jadi jarang nih pak GDS jadi jarang orang pakai kohot karena sangat bermasalah dalam segi etis iya nah apa tadi kelemahan sindrom? kurang-kurang segi etis dia bukan berasalah bukan berasalah bukan berasalah bukan berasalah bukan berasalah dalam segi etis ha? dari segi? etis etis apa? tidak etis ya? tidak etis nah sekarang sindrom ada soal soal asli sindrom ha? dulu soal asli soal asli peneliti ingin mengetahui antara hubungan hubungan eh hubungan konsumsi garam dengan dengan impotensi iya pertanyaan sindrom apakah studi yang tepat agar datanya akurat dan tidak bermasalah dari segi etis kualitas datanya akurat apakah studi yang tepat agar agar studinya kualitas datanya akurat dan tidak bermasalah dari segi etis bisa kita pakai cross-seksional sindrom? tidak bisa kenapa? tidak akurat tidak kurang-akurat tidak kurang-akurat sedangkan soalnya minta yang akurat bisa kita pakai kualitas sindrom? bisa aja cuma masalah dari segi etis maka yang paling sering dipakai adalah case control makanya tembaknya harus case control tidak juga sindrom kalau kamu sudah mengerti jangan asal tembak kamu kan sudah dijelaskan semua panjang lebar case control lebar kalau masih tembak asal tembak maksud abang itu kenapa dia tahu akhirnya kenapa disuruh kita tembak-tembak tidak juga sindrom tidak juga soal lokapnya bukan soal bodoh sindrom asal tembak-tembak aja tidak bisa kita tembak-tembak seenaknya aja kaya falstifarum falstifarum tidak bisa kaya imatur-imatur hipermatur mana bisa sindrom ini tidak bisa kau tembak aku bilang sama kau sindrom iya kalau soalnya seperti tadi kalau tidak kalau tidak kalau tidak kalau tidak kalau tidak tembak kalau tidak aku kasih tahu berarti tidak kau jadi kenapa lah bagi penyuruh itu ya itu karena tidak tahu mungkin mungkin bingung lagi bingung lagi bingung lagi bingung lagi nah sindrom kalau sindrom apa parameter atau indikator yang dipakai parameter yang dipakai kalau dia kalau dia cross-sectional apa sindrom? rate prevalence ratio PR kan? kalau dia out ratio apa itu sindrom? out ratio yang dipakai dia apa? out ratio yang dipakai dia apa? kalau dia yang dipakai sama case control apa rumusan sindrom? A A kali A kali C D kali B kali sindrom kan dulu? adik 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 namanya aja yang beda namanya kalau di sini dipakai RR bukan Recazorodigies berkirimin lah dibuka yang bunuh diri yang bunuh diri sih dong RR Relatif RIS RR Jadi kalau dia cross sectional yang dipakai PR kalau dia RR 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 Bc RR Bc ok 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 Terima kasih.